Dunia maya kini menjangkau hal layak luas tanpa ada batas ruang dan waktu. Kehadiran internet dengan puluhan ribu situs yang mudah diakses, tentu saja berimbas kepada anak-anak karena berbagai situs bisa dikonsumsi, tak hanya oleh orang dewasa. Situs pornografi yang mudah dijelajah kapan saja, kini mengancam anak-anak. Dampak negatif internet bagi anak-anak ini diungkapkan oleh Nenden Estinur Hayati, dari Yayasan Kita dan Buah Hati dalam seminar bertema Online Child Pornografi, Kamis 15 Februari. Seminar ini diselenggarakan oleh Departemen Kriminologi Visib UI, bekerjasama dengan poskotanyus.com dan berlangsung di Kampus Universitas Indonesia, Depok. Menurut Nenden, fakta di mana anak-anak berusia 5-13 tahun menjadi konsumen konten-konten pornografi bisa berakibat fatal pada daya pikir mereka. Efeknya bahkan bisa lebih berbahaya dari narkoba, yaitu kerusakan otak secara permanen. Pembicara lainnya, Kompol Roberto Pasaribu mengungkapkan, Polri yang kini tengah menjalin kerjasama dengan FBI, menemukan fakta bahwa kejahatan dunia maya atau cybercrime juga menyasar pada anak-anak. Perdagangan anak-anak adalah salah satu dari jenis kejahatan di dunia maya. Cara ampuh untuk mengatasi hal ini, kata Kompol Roberto, adalah perhatian serius dari orang tua dan para guru terhadap anak-anak. Dari Depok, Jawa Barat, Yahya Abdul Hakim, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.